Pedang menaga hitam jilid 15. Ketika aku bertemu denganmu tadi, aku sedang hendak pergi ke loan untuk membeli perbekalan makan karena perbekalanku sudah habis. Karena peristiwa tadi, aku tidak jadi ke loan dan sekarang perutku lapar sekali. Aku juga tidak membawa perbekalan makanan, akan tetapi aku selalu membawa bumbu untuk membuat makanan. Jangan khawatir, Sinko, bahan makanan tersedia banyak di dalam air ini ia menunjuk keluar perahu. Eh, makanan apa? Ikan. Engkau suka ikan panggang, bukan? Tentu saja. Akan tetapi bagaimana menangkap ikan-ikan itu? Haha, alangkah bodohnya. Tentu saja memberi umpan dan memancing agar ikan-ikan itu muncul ke permukaan air lalu menangkapnya. Kita tidak mempunyai kail. Lihat sajalah. Dalam waktu kurang dari satu jam sudah akan dapat menikmati daging ikan panggang cucian lalu. Membongkar buntalan pakaiannya dan ia mengambil sedilah pisau. Dengan pisau itu ia membuat ujung tongkatnya menjadi runcing. Lalu ia mengeluarkan pulas helai benang yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Dengan cekatan sekali jari-jari tangannya bergerak memotong sedikit kain dari bajunya yang robek tadi, membentuk potongan kain itu seperti seekor kupu-kupu kecil lalu diikatkan kupu-kupu kain itu pada ujung benang. Nah, sekarang dayunglah peraumu ke bagian yang airnya tidak berharus kuat, agak ke pinggir. Itu, di bawah pohon sana itu, tentu tempat itu menjadi sarang ikan. Biasanya ikan ekor kuning suka berada di tempat yang teduh seperti itu. Engkau pernah makan ikan ekor kuning? Lezat sekali, Sinko titik. Hansin tidak mengerti apa yang hendak diperbuat oleh gadis itu, akan tetapi dia segera mengemenudikan perahunya menuju ke tepi, di bawah pohon besar. Nah, hentikan perahumu di sini titik. Hansin melempar tali ke darat dan perahunya terhenti. Ujung tali perahu itu melibat pohon kecil. Diam, jangan banyak bergerak atau bersuara kata Cusian. Gadis itu menggunakan ujung benang dan melempar kupu-kupu kain ke air, lalu menarik-nariknya sehingga kupu-kupu kecil itu seolah bergerak-gerak di atas permukaan air. Tangan kanannya siap memegang tangkat yang ujungnya sudah runcing itu. Barulah Hansin mengerti apa yang dilakukan gadis itu namun dia masih ragu apakah gadis itu akan berhasil menangkap ikan dengan care itu. Care yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Akan tetapi Cusian mengerti apa yang ia lakukan. Ia melakukan usaha menangkap ikan itu secara itu dengan penuh keyakinan karena pengalaman. Ia tahu bahwa ikan ekor kuning, terutama yang besar, pasti akan muncul dan menyambar kupu-kupu kain itu. Dan benar saja, tak lama kemudian Hansin melihat dua ekor ikan sebesar betisnya muncul dan berebutan menyambar kupu-kupu kain itu. Secepat kilat Cusian menggerakkan tongkatnya menusuk dan ia berhasil menangkap seekor ikan yang gemuk. Seekor ikan yang ekornya kuning titik. Tentu saja Hansin menjadi girang dan kagum sekali. Dia membantu gadis itu melepaskan ikan dari ujung tongkat yang menjadi tombak itu dan ikan itu pun menggelepar-gelepar di dalam perahu. Satu lagi baru cukup, Sinko, kata Cusian dan kembali ia memasang umpan pancingnya yang istimewa dan tak lama kemudian, ia berhasil menangkap lagi seekor ikan yang sebesar betis titik. Hansin hanya dapat memandang kagum dan senang. Tanpa diminta ia membantu gadis itu untuk membersihkan ikan dengan pisau yang agaknya selalu dibawa oleh gadis itu, membuka perutnya dan membuang isi perutnya. Ikan itu tidak bersisik dan gemuk sekali. Sementara itu, Cusian sudah melompat ke darat dan membuat api unggun. Ia sudah mengeluarkan merica, bawang putih dan garam. Setelah dua ekor ikan itu dilumuri bumbu, lalu ditusuk ranting kayu dan dipanggang. Bau yang sedap gurih membuat Hansin menjadi semakin lapar sehingga keruyuk perutnya sampai terdengar oleh Cusian. Gadis itu tersenyum dan Hansin terpesona. Kalau sudah begitu, Cusian menjadi demikian lembut dan cekatan. Sifat kewanitaannya menonjol sepenuhnya. Seorang gadis yang hebat, pikir Hansin sambil mengenang semua sepak terjang Cusian. Gadis yang gagah perkasa, pemberani tak mengenal takut, berbudi baik walaupun baik walaupun tadang nakal seperti kanak-kanak suka menggoda orang, dan sekarang memperlihatkan keterampilannya dalam mempersiapkan makanan. Dengan keterampilan Cusian, agaknya kemanapun gadis itu pergi, ia tidak perlu membawa bekal makanan karena di mana-mana tersedia makanan untuknya titik. Dan, tepat seperti yang tadi dijanjikan Cusian, kurang dari satu jam haidangan berupa daging ikan panggang yang lezat sudah dilahap oleh Hansin. Cusian juga makan daging ikan panggang itu, namun tidak selahap Hansin dan sekarang barulah Hansin ingat bahwa dulu gadis itu pun selalu makan dengan perlahan dan selalu mengambil potongan-potongan kecil dengan sumpitnya ketika makan bersama di rumah makan. Kini baru dia mengerti mengapa demikian. Betapa bodohnya diatitik. Hem, lezat sekali kata Hansin berulang kali dan pujian yang jujur tanpa maksud merayu ini membuat Cusian bersinar-sinar penuh kegembiraan. Daging dua ekor ikan itu habis dan setelah minum air jernih yang menjadi bekal Cusian, mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka. Perahu mereka meluncur cepat dan keduanya merasa gembira sekali Hansin tidak merasa canggung lagi walaupun kini dia tahu bahwa temannya itu adalah seorang gadis. Dan dari sikap Cusian yang sewajarnya, tidak dibuat-buat. Dia semakin yakin bahwa gadis itu benar-benar mencintanya. Tahulah dia mengapa. Sejak masih menyamar sebagai pria Cusian selalu hendak menemani-nya titik pada suatu pagi yang cerah, Hansin dan Cusian berjalan santai mendaki sebuah pukit. Sudah beberapa pekan mereka meninggalkan perahu di sungai Wongho, menghadiahkan perahu itu kepada seorang nelayan miskin yang tentu saja menjadi kegirangan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ketiangan. Kota Raja sudah tidak terlalu jauh lagi, tinggal kurang lebih seratus mil dari bukit itu, membutuhkan perjalanan seenaknya selama tiga-empat hari. Sianmoy? Huus, engkau lupa lagi menyebutku Sianmoy tegur Cusian. Hansin tertawa. Apa salahnya menyebutmu Sianmoy kalau kita sedang berduaan saja? Kalau ada orang lain, barulah aku menyebutmu Siante. Engkau ini seorang gadis, mengapa ingin benar dianggap pria titik? Cusian juga tertawa. Demi keamanan penyamaranku titik. Sianmoy, kita sudah dekat dengan Kota Raja dalam beberapa hari laki. Apa perlunya engkau masih menyamar dengan pakaian itu? Bagaimana kalau sekarang engkau berganti pakaian yang sewajarnya titik? Kenapa, Sinko? Apakah engkau ingin melihatku dengan pakaian seorang gadis? Cusian mengamati wajah Hansin dengan penuh selidik. Wajah Hansin agak kemerahan, akan tetapi dia menjawab sejujurnya. Bukan hanya ingin melihatmu, melainkan agar kelak kalau aku bertemu denganmu dalam pakaian wanita, aku tidak akan pangling. Kurasa kalau mulai sekarang engkau berpakaian wanita, tidak akan ada halangannya titik. Hem, bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa kalau diketahui orang, seorang gadis tidak pantas melakukan perjalanan dengan seorang pemuda Cusian menggoda. Kalau kita mengaku sebagai kakak dan atik, siapa mengatakan tidak pantas titik? Cusian tertawa, baiklah, aku memang selalu membawa bekal pakaian wanita, akan tetapi di mana aku dapat berganti pakaian titik. Hansin menunding ke sebuah hutan tak jauh dari-dari situ. Di sana ada sebuah hutan. Engkau dapat berganti pakaian di sana. Biar aku menanti di sini titik. Baiklah, Sinko. Cusian lalu berlari memasuki hutan itu dan lenyap di balik pohon-pohon dan semak melukar. Hansin duduk di atas akar pohon yang menonjol ke permukaan tanah dan dia tersenyum-senyum. Ingin sekali dia melihat bagaimana rupanya Cusian kalau mengenakan pakaian wanita. Gadis itu tentu nampak cantik sekali. Akan tetapi sungguh aneh, ketika dia mencoba untuk membayangkan wajah Cusian, eh yang nampak adalah wajah Kim Lan titik. Entah di mana adanya gadis bijaksana ahli pengobatan itu dan apa yang sedang dia lakukan. Begitu teringat kepada Kim Lan, seketika dia sudah melupakan Cusian dan timbul perasaan rindu yang amat mengganjal di dalam hati. Dia sudah lupa lagi berapa lama dia menanti di situ dan Cusian juga belum kembali. Ketika akhirnya dia teringat kepada Cusian, dia bangkit berdiri dan memandang ke arah hutan itu. Baru dia teringat bahwa sudah lama Cusian memasuki hutan, akan tetapi belum juga kembali. Tidak mungkin berganti pakaian memakan waktu selama itu. Atau barangkali Cusian sedang bersolek diri. Dia tersenyum, akan tetapi kembali senyumnya menghilang. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Cusian titik. Hansin lalu berlari ke arah hutan itu. Karena takut kalau-kalau gadis itu sedang berganti pakaian, dia pun memanggil, Sian Moyakan tetapi tidak ada jawaban dan dia pun memasuki hutan. Pada saat itu dia mendengar suara orang bertempur di sebelah dalam hutan itu. Cepat dia meloncat ke arah itu dan tak lama kemudian dia melihat Cusian, yang sudah berpakaian sebagai seorang darah yang cantik, sedang bertanding melawan seorang pemuda. Pemuda itu berusia sebaya dengannya, mungkin lebih tua setahun dua tahun, bertubuh sedang tegap dan berwajah tampan. Pakainya indah sebagai seorang sastrawan dan rambutnya tersisi repi. Dia seorang pesolek dan dia bertanding melawan Cusian dengan menggunakan senjata sebuah kipas, kipas besar. Gagang kipas itu terbuat daripada baja dan gerakannya lihai bukan main. Di dekat tempat itu berdiri pula serombongan orang terdiri lima belas orang. Akan tetapi yang amat mengejutkan hati Hansin adalah ketika dia melihat seorang gadis di antara mereka karena gadis ini bukan lain adalah Magoat. Putri Pak Teong yang tempoh hari mengejar-ngejarnya titik. Sebetulnya, dengan tongkat ranting di tangannya, Cusian tidak terlalu terdesak oleh pemuda Yipu dan mereka bertanding. Seimbang. Akan tetapi ketika melihat munculnya Hansin, Magoat cepat bergerak ke depan. Suling di tangannya berkelebat dan terdengar Cusian berseru kaget karena ranting di tangannya telah terlepas dari pegangan. Totokan suling itu pada pergelangan tangannya membuat ia terpaksa melepaskan tongkatnya dan sebelum ia dapat berbuat sesuatu, Cusian tidak mampu melawan lagi dan tidak berani bergerak karena sekali suling itu menyerang lehernya tentu ia akan tewas titik. Melihat ini, Hansin sudah hendak meloncat dan menerjang untuk menolong Cusian, akan tetapi Magoat yang cerdik sudah berteriak kepadanya sambil menempelkan sulingnya di leher Cusian. Cian Hansin, jangan bergerak. Sedikit saja engkau bergerak, gadis ini akan mati titik. Mendengar ancaman ini, tentu saja Hansin tidak berani bergerak. Dia tahu kelihayan Magoat, dan tahu pula bahwa gadis itu merupakan putri seorang datuk dan memiliki watak yang aneh, keras dan kejam. Magoat, katanya tenang. Kenapa engkau menawan nona itu? Ia tidak bersalah apa-apa, lepaskan ia titik. Enak saja, dan engkau akan melarikan diri lagi. Gadis ini menjadi tawananku sebagai Sandra agar engkau tidak melarikan diri lagi daripu. Lui Kongcu, suruh anak buahmu mengikat kedua tangan Hansin titik. Pemuda yang disebut Lui Kongcu itu lalu memberi isyarat dan empat orang anak buahnya lalu menghampiri Hansin dengan tali yang kuat di tangan. Melihat ini, Cusian berseru, Sinko, lawanlah, berontaklah dan jangan pedulikan aku titik. Akan tetapi Hansin melihat bahwa sekali dia bergerak, tentu saja akan terbunuh. Tentu saja dia tidak menghendaki hal ini terjadi. Pihak lawan terlalu banyak dan Cusian sudah terjatuh ke tangan Magoat. Keadaannya tidak menguntungkan dan memaksanya untuk menyerah. Aku berjanji tidak akan mengganggunya, Hansin titik. Hansin merasa lega dan dia menjulurkan kedua lengannya ke depan. Nah, belenggulah aku. Empat orang itu segera membelenggu kedua tangan itu dengan tali yang kuat sehingga Hansin tidak mampu menggerakkan kedua tangannya. Melihat ini, Magoat tertawa gembira dan sekali sulingnya bergerak. Ia telah menotok pundak Cusian dan gadis itu terkulai lemas. Magoat, engkau melanggar janji? Bentak Hansin marah. Magoat tersenyum dan berkata, tenanglah, Hansin. Gadis ini terlalu galak dan suka memberontak. Kalau tidak ku totok, tentu ia akan merepotkan kami. Lui Kongcu, kau urus gadis ini, biar aku yang akan mengurus Hansin titik. Lui Kongcu tersenyum dan sekali melompat dia telah berada dekat Cusian, lalu dengan ringan dia memondong tubuh gadis yang sudah lemas tidak mampu menggerakkan kaki tangannya itu. Lepaskan aku, engkau jahannam busuk. Ku hancurkan kepalamu nanti, lepaskan Cusian berteriak-teriak karena ia sudah tidak dapat meronta. Pemuda itu tersenyum. Kipasnya berkelebat menotok ke arah leher dan Cusian tidak mampu mengeluarkan suara laki. Pemuda itu lalu membawanya pergi ke dalam hutan, mendaki bukit itu. Marilah, Hansin. Kau ikut dengan kami. Ingat, gadis ini masih berada di tangan kami. Maka jangan engkau membuatulah Magoat mengancam. Terpaksa Hansin menurut dan dia pun melangkah ketika lengannya di gandeng Magoat yang tersenyum-senyum senang. Engkau membuat aku sengsara, Hansin. Siang malam aku teringat kepadamu. Sekali ini engkau harus berada di sisiku untuk selamanya dan jangan meninggalkan aku laki. Kenapa si hengkau ini tidak tahu dicinta orang setengah mati titik? Hansin menjadi merah mukanya. Ucapan gadis itu dikeluarkan begitu saja, tanpa malu-malu padahal di belakang mereka berjalan lima belah orang anak buah itu. Dia pun diam saja, pura-pura tidak mendengar dan tidak peduli ketika Magoat di sepanjang jalan mengeluarkan kata-kata rayuan. Dia hanya memperhatikan Cusian yang masih berada di pundak pemuda selui itu, dan hatinya merasa amat khawatir. Dia harus mencari kesempatan untuk dapat membebaskan Cusian dari tangan mereka. Dia merasa menyesal sekali mengapa tadi minta kepada Cusian untuk berganti pakaian. Merasa bersalah karena kalau dia tidak minta gadis itu berganti pakaian, tentu kini Cusian tidak tertawan. Tak lama kemudian mereka tiba di puncak bukit dan di puncak itu tersembunyi di antara pohon-pohon raksasa, terdapat sebuah bangunan baru. Agaknya bangunan dari kayu ini belum dibangun orang. Sebuah bangunan yang besar sekali sehingga amat mengherankan bagaimana bangunan sebesar itu dibangun orang di tengah hutan puncak bukit. Pemuda tampan yang memondong Cusian yang telah tertotok tak berdaya itu dengan cepat menghilang ke dalam bangunan. Pemuda itu bukan lain adalah Louis Sanet, putra panglima Louis Chow di kota Raja. Dia telah mewarisi ilmu kepandayan dari ayahnya dan merupakan seorang pemuda yang pandai ilmu silat dan sastra. Sikapnya lemah lembut dan nampaknya sopan santun. Tak seorang pun akan mengira bahwa putra panglima besar Louis itu sebetulnya adalah seorang pemuda hidung gelang dan matuk keranjang yang namanya tidak asing laki di rumah-rumah pelesir. Para pelacur tingkat tinggi di kota Raja mengenal pemuda ini sebagai seorang kongcu yang rayau sekali. Akan tetapi pemuda ini pandai menyembunyikan kelakuannya ini, bahkan para pembesar di kota Raja tidak ada yang menyangka bahwa dia seorang yang gemar berjudi dan melacur. Melihat pemuda itu membawa Cusian ke dalam bangunan dan menghilang, Hansin merasa khawatir sekali. Ma Goat, aku sudah menyerah, dengan janjimu bahwa engkau tidak akan mengganggu Cusian titik. Aku tidak membohongimu, Hansin. Aku tidak akan mengganggu sehelai rambut pun dari gadis itu, kata Ma Goat sambil menggandeng lengan Hansin. Mari masuk dan kita bicara di dalam titik. Hansin terpaksa menurut. Rumah siapakah ini tanyanya ketika mereka memasuki rumah yang besar itu Ma Goat menariknya masuk ke dalam sebuah kamar yang cukup mewah dan bersih, lalu mereka duduk berhadapan terhalang meja. Nah, sekarang katakana, apa maksudmu menangkap kami berdua, Ma Goat tanya Hansin. Dia duduk dan sikapnya tenang walaupun kedua tangannya masih terbelenggu. Dia sama sekali tidak khawatir akan diri sendiri, hanya mengkhawatirkan nasib Cusian. Ma Goat memandang tajam lalu bertanya, Hansin, siapakah gadis itu titik? Ia tidak bersalah apa-apa. Ia bernama Cusian titik. Apamukah ia titik? Hem, bukan apa-apa, hanya kebetulan jalan bersama. Kenalan biasa. Karena itu, bebaskanlah ia, Ma Goat titik. Hem, kau bilang ia bukan apa-apa, akan tetapi engkau mau mengorbankan diri, menyalah untuk menyelamatkan ia titik. Dalam suara Ma Goat terkandung kemarahan karena cemburu. Sudah ku katakan, Ma Goat bahwa Cusian tidak bersalah apa-apa. Tentu saja aku tidak ingin melihat ia celaka atau diganggu oleh siapapun. Nah, sekarang katakana apa kehendakmu? Bebaskan dulu Cusian dan kita boleh berurusan di antara kita saja. Tidak bisa aku membebaskan gadis itu sekarang. Kalau ia aku bebaskan lalu engkau memberontak? Bagaimana? Aku harus yakin dulu bahwa engkau tidak akan melarikan diri, baru aku mau membebaskannya titik. Ma Goat, apa sih maumu titik? Engkau sudah tahu apa maluku? Engkau harus menjadi suamiku kata pula gadis itu tanpa malu-malu lagi. Hansin berusaha menyadarkannya. Ma Goat, perjodohan tidak mungkin dapat dipaksakan. Aku sama sekali belum berpikir tentang perjodohan titik. Engkau memang seorang yang tidak mengenal Budi. Lupakah engkau bahwa kalau tidak ada aku, engkau tentu sudah mampus dibunuh ayah dan si Tianmo titik. Aku menyelamatkan nyawamu karena aku cinta padamu, Hansin. Karena itu, engkau harus menjadi suamiku dan kalau aku sudah menjadi istrimu apapun permintaanmu akanku penuhi titik. Hansin menggeleng kepala. Perjodohan tidak dapat dilakukan semudah itu, Ma Goat titik. Apa engkau menghendaki Cusianku bunuh di depan matamu titik? Aku yakin engkau tidak akan melakukan hal itu. Pertama karena Cusianku tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Kedua karena walaupun iaku bunuh, percuma saja titik. Ma Goat bangkit berdiri dengan alis berkerut. Engkau memang keras kepala. Akan tetapi aku dapat lebih keras lagi daripada engkau. Kita lihat saja siapa yang akan menyerah. Tiba-tiba gadis itu mencabut sulingnya dan menyerang dengan totokan ke arah leher Hansin. Hansin cepat mengelak dengan menjatuhkan dirinya ke belakang akan tetapi karena kedua tangannya terikat, gerakannya menjadi kaku sehingga kakinya menabrak bangku dan dia pun terpelanting. Tiba-tiba dia merasa nyeri di lehernya dan ternyata Ma Goat sudah meniutkan sebatang jarum yang mengenai lehernya. Dan gadis itu tersenyum lebar kepadanya. Kau tahu jarum apa yang mengenai lehermu. Jarumku itu mengandung racun penghisap darah dan sudah meracuni seluruh jalan darahmu. Kalau tidak percaya, coba kau kerahkan tenaga saktimu titik. Hansin sudah dapat bangkit berdiri dan dia tidak begitu percaya kepada ucapan gadis itu. Lehernya terasa kaku dan pedih dan ketika dia mencoba untuk mengerahkan Sinkeng, tiba-tiba dia mengeluh karena merasa isi dadanya seperti ditusuk-tusuk. Dia terkejut sekali dan memandang kepada gadis itu. Ma Goat, engkau memang seorang gadis yang kejam sekali titik. Aku kejam kepadamu. Ah, tidak ini hanya merupakan caraku untuk membujukmu agar Rengka suka menjadi suamiku. Nah, lihat. Aku akan membebaskanmu sekarang. Ia menghampiri Hansin, mencabut jarum yang menancap di lehernya, kemudian ia melepaskan ikatan tangan Hansin. Hansin sudah bebas, akan tetapi dia tahu bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu karena dia tidak dapat mengerahkan tenaga saktinya. Sekarang, apa maumu kata pula Hansin dengan penasaran. Cusian tertawa dan dia dibuat tidak berdaya. Keadaan mereka benar-benar terancam. Bukan saja gadis itu kejadikan Sandera, akan tetapi engkau juga tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujui permintaanku untuk menjadi suamiku. Lihat, ini adalah obat penawar racun penghisap darah. Sekali menelan pil ini engkau akan terbebas dari cengkraman racun itu. Ia mengeluarkan sebungkus pil dari balik bajunya. Ku beri engkau waktu satu malam untuk mempertimbangkan permintaanku. Kalau engkau menuruti permintaanku, suka menjadi suamiku, aku akan segera membebaskan cusian dan memberikan pil penawar racun ini kepadamu dan kita akan hidup bahagia. Aku akan menjadi istrimu yang mencinta dan setia. Akan tetapi, kalau besok pagi-pagi, engkau menolak permintaanku, cusian akanku sembelih di depanmu, dan engkau akan mati karena darahmu terhisap habis oleh racun titik. Setelah berkata demikian, Ma Goat meninggalkan Hon Sin dalam kamar itu dan menutupkan daun pintu kamar dari luar. Setelah yakin bahwa gadis itu sudah pergi, Hon Sin kembali mencoba untuk menyalurkan sin kangnya. Akan tetapi, begitu tenaga sakti itu bergerak dari tantian, bawah pusar, dadanya terasa nyeri sekali. Tahulah dia bahwa Ma Goat tidak hanya menggertak. Racun itu tak bekerja dan agaknya racun itu hebat sekali. Dia tidak mungkin akan dapat menggunakan kekerasan untuk menolong cusian bagaimanapun juga, akan dicobanya. Dengan hati-hati Hon Sin membuka daun pintu. Akan tetapi empat batang golok menodongnya dari luar pintu itu terdapat belasan orang penjaga dengan golok di tangan. Kalau saja dia tidak keracunan, belasan orang anak buah itu tentu tidak ada artinya baginya. Akan tetapi dalam keadaan tidak dapat menggunakan tenaga sakti seperti sekarang, melawan seorang anak buah saja dia tidak akan menang. Dicobanya melalui jendela. Akan tetapi, ketika daun jendela terbuka, kembali ada beberapa batang golok menodongnya. Kamar itu ternyata telah dijaga ketat. Magoat tidak bekerja setengah-tengah. Cusian ditawan sebagai sandera. Dia keracunan dan kehilangan tenaga kamar itu pun dikepung tetap. Benar-benar dia tidak berdaya sama sekali. Dia kembali duduk. Kini dia duduk di atas pembaringan, bersila dan termenung. Apalah yang harus dilakukan? Dia diberi waktu semalam oleh Magoat. Jalan kekerasan untuk melawan tidak ada laki. Kalau dia masih dikuasai oleh racun itu, bagaimana mungkin dia dapat melakukan perlawanan dan dapat membebaskan Cusian? Cusian sendiri sudah tertawan. Titik. Magoat amat lihai dan pemuda yang menawan Cusian itu pun lihai. Masih ditambah anak buah mereka. Kalau saja dia tidak keracunan, kiranya dia masih sanggup membebaskan Cusian. Tidak ada jalan lain kecuali menyerah. Menjadi suami Magoat? Untuk selamanya terikat kepada gadis yang kejam dan liar itu? Tidak mungkin. Lalu apa yang dapat dia lakukan? Pura-pura menyerah, kemudian kalau Cusian sudah dibebaskan dan dia sudah tidak dipengaruhi racun lagi, dia mengajak Cusian melarikan diri. Kiranya hanya itu satu-satunya jalan. Menipu dan melanggar janjinya sendiri? Apa boleh buat? Menghadapi seorang yang licik dan curang seperti Magoat yang sudah menawan Cusian untuk menundukannya, kalau perlu dia dapat menggunakan siasat janji palsu titik. Akhirnya Hansin mengusir semua pikiran yang penuh kegelisahan itu dan dia pun berisi terahat untuk menghadapi hari esok yang penuh ketegangan dan ancaman bahaya pada keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Hansin sudah terbangun dan dia segera duduk bersilah dan mencoba untuk mengerahkan lagi tenaganya. Akan tetapi kembali dia mengeluh dan terpaksa menghentikan usahanya karena dadanya seperti ditusuk pedang rasanya. Racun itu masih bekerja, bahkan lebih hebat daripada kemarin. Dia masih duduk bersilah sambil mengatur pernafasan untuk melenyapkan rasa nyeri di tubuhnya. Hari masih pagi sekali dan di luar masih gelap. Akan tetapi di dalam kamar itu diterangi lampu yang semalam memang tidak dipadamkan oleh Hansin. Ketika mendengar langkah lembut di luar kamarnya, jantungnya berdebar tegang. Daun pintu terbuka perlahan dari luar dan masuklah magoat dalam kamar itu. Seperti biasa, pakaiannya mewah dan agaknya sepagi itu ia sudah mandi dan bersolek. Bau harum menerpah hidung Hansin ketika pintu dibuka lalu ditutup lagi oleh magoat. Hansin merasa semakin tegang hatinya. Dia merasa bahwa bahaya besar yang mengerikan telah datang mengancamnya dan dia sama sekali tidak berdaya. Dia menenangkan hatinya dan mengambil keputusan untuk sementara mengalah dan pura-pura menyerah ketika gadis itu sudah berdiri di depannya. Dia membuka mati memandang gadis itu. Magoat tersenyum manis. Ia membawa sebuah mangkuk terisi subsam-sam yang masih mengepulkan uap dan mengeluarkan aroma yang sedap menimbulkan selera. Senyumnya melebar ketika ia melihat Hansin membuka mati memandangnya. Selamat pagi, kekasihku. Kuharap engkau sudah mengambil keputusan sekarang. Bagaimana titik? Magoat, sesungguhnya aku belum memikirkan soal perjodohan pada waktu sekarang ini. Akan tetapi aku agaknya tidak memiliki pilihan lain. Demi keselamatan susian yang sama sekali tidak berdosa itu, terpaksa aku bersedia menuruti kehendakmu. Wajah magoat berseri, sepasang matanya bersinar-sinar. Ah, jadi engkau mau menjadi suamiku, sinko bagus, aku merasa gembira dan berbahagia sekali titik. Ya, aku mau. Sekarang penuhilah janjimu. Pertama, bebaskan susian dan biarkan ia pergi tanpa diganggu. Kedua, beri obat penawar racun kepadaku. Aha, urusan itu mudah saja. Akan tetapi engkau harus lebih dulu membuktikan bahwa engkau benar-benar suka menjadi suamiku. Jangan anggap aku sebagai anak kecil yang mudah saja dibodohi begitu saja. Nah, kau minumlah sup ini, seing. Sup ini sengaja kubuat untukmu, kemudian buktikan bahwa engkau suka menjadi suamiku titik. Diam-diam Hansin terkejut sekali. Kiranya gadis ini selain lihai dan jahat curang, juga jardik bukan main. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada lain kecuali menurut saja. Apapun isi sup itu dan bagaimanapun akibatnya nanti, dia tidak dapat menolak untuk meminumnya. Akan tetapi ketika dia sudah menjulurkan tangan untuk menerima mangkuk itu, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan muncullah seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Kim Lan atau Lan Lan. Kim Lan sudah mengerahkan kekuatan sihirnya memandang kepada Magoat sehingga ketika Magoat menoleh ke arah pintu dan bertemu pandang dengannya, otomatis Magoat telah berada dalam kekuasaan sihirnya. Sobat, kenapa seorang wanita seperti engkau bermain-main dengan ular berbisa? Engkau memegang ular berbisa, lepaskan atau engkau akan digigitnya. Titik. Suara yang lembut itu mengandung pengaruh yang penuh wibawa dan Magoat terbelalak kaget ketika melihat bahwa yang dipegangnya bukanlah semangkuk subsam-sum, melainkan seekor ular cobra yang mendesis-desis. Tentu saja ia terkejut dan cepat membanting ular itu mangkuk terjatuh dan pecah, isinya munkrat kemana-mana. Sobat, engkau tidak mampu bergerak, tubuhmu kaku seperti telah menjadi batu titik kembali kimlan berkata dan benar saja. Magoat tidak dapat bergerak lagi sehingga dengan mudah lan-lan menghampiri lalu menotok leher dan pundaknya membuat ia tidak mampu bergerak lagi, juga tidak mampu bergerak lagi juga tidak mampu berteriak. Lan Mwe tanda seru. Seruhan sin gembira sekali. Untung engkau muncul pada saatnya yang tepat sekali. Akan tetapi kimlan memperhatikan dan berkata dengan alis berkerut, engkau keracunan hebat, sin ko titik. Memang bebar dan obat penawarnya ada pada Magoat itu. Tolong ambilkan obat penawar itu di balik ikat pinggangnya, lan-mwe titik. Kimlan menggeledah dan mendapatkan sebungkus obat pil di balik ikat pinggang Magoat. Setelah memeriksanya, ia lalu menuruh Hon Sin minum obat itu sampai habis. Dan memang luar biasa sekali, begitu minum obat penawar berupa pil itu, tubuhnya terasa segar dan kuat kembali. Dia lalu berusaha untuk mengerahkan sin kangnya dan ternyata dadanya tidak sakit lagi dan tenaganya sudah pulih. Tentu saja dia menjadi girang sekali. Karena sudah tidak khawatir lagi kalau-kalau Magoat melakukan perlawanan. Hon Sin lalu membebaskan totokan kimlan pada diri Magoat. Dan memang Magoat tidak lagi berani berbuat sesuatu. Setelah Hon Sin tidak keracunan, tentu saja ia tidak dapat berbuat sesuatu, apalagi di situ terdapat gadis berpakaian putih yang pandai si insinyur itu. Magoat, sekarang antar kami ke tempat di mana Cusian ditahan. Aku akan memaafkanmu kalau engkau mengantar kami ke sana, kata Hon Sin. Dan sungguh aneh. Magoat yang sudah tidak berdaya itu malah tersenyum. Engkau hendak menemui gadis liar itu hik-hik, boleh, boleh, marilah titik. Dengan Magoat sebagai penunjuk jalan, Hon Sin dan Kimlan lalu menuju ke bagian belakang rumah itu dan di depan. Sebuah kamar, Magoat menudingkan telunjuknya ke arah pintu kamar itu. Disinilah temanmu itu katanya. Lan Moi, jaga ia jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Aku akan memeriksa dalam kamar. Kata Hon Sin dan sekali tangan kanannya mendorong dia telah membuat pintu kamar itu roboh. Dia melihat seorang pemuda tampan pesolek sedang duduk makan minum di depan meja pakaiannya awut-awutan dan rambutnya kusut. Dan Susian sendiri berada di atas pembaringan dengan pakaian kusut dan rambut terurai, rebah tak dapat bergerak dan air matanya bersucuran tanpa mengeluarkan suara tangis. Jelas bahwa ia tertotok. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Louis Sanek, pemuda itu, ketika tiba-tiba saja pintu kamar itu jebol dan muncul Hon Sin. Dia cepat menyambar kipas besar bergagang baja di atas meja dan menerjang ke arah Hon Sin. Akan tetapi dengan mudah Hon Sin mengelak sampai berlomcatan ke sana sini, kemudian kakinya mencuat dan sebuah tendangan kilat mengenai dada Louis Sanek yang membuat pemuda itu terjengkang. Pada saat itu Susian sudah dapat bergerak karena Kim Lan menotok magoat sehingga tidak mampu bergerak dan cepat ia sudah melompat ke dalam dan membebaskan totokan yang membuat Susian tidak mampu bergerak. Begitu dapat bergerak dan melihat Louis Sanek terjengkang roboh, kipasnya. Terlempar, Susian meloncat dan menyambar kipas itu. Kemudian bagaikan orang yang kemasukan setan, ia berteriak-teriak, memaki-maki dan kipas yang bergagang baja itu menghujani tubuh dan muka Louis Sanek. Louis Sanek menjerit-jerit kesakitan, mukanya berlumuran darah dan bajunya robek-robek, akan tetapi Susian terus menusuk-nusuk dan memukul-mukulkan gagang kipas sampai dia tidak mampu bergerak lagi dengan muka hancur dan tubuh penuh luka. Akan tetapi, Susian belum juga mau berhenti, agaknya ia hendak melumatkan tubuh pemuda itu. Melihat ini Hansin melompat dan memegang lengan kanannya. Susian, cukup. Dia sudah mati tanda seru katanya bergidik melihat keadaan tubuh pemuda yang tadinya tampan dan pesolek itu. Susian menangis terseduh-seduh, akan tetapi Magoat yang berdiri di luar pintu seperti patung tidak mampu bergerak engkau pun perempuan jalang yang pantas dibunuh. Bentaknya dan ia sudah melompat dan menyerang Magoat dengan kipas yang berlumuran darah itu. Akan tetapi Hansin kembali menangkis dan memegang lengannya. Jangan, Susian. Jangan bunuh ia. Aku sudah berjanji kepadanya dan ia pernah menyelamatkannya waku dahulu katanya dan dengan tangan kiri masih memegangi dan menahan tangan kanan Susian yang mengamuk. Hansin menggunakan tangan kanannya untuk membebaskan totokan pada diri Magoat. Cepat kau pergi kalau kau tidak ingin mati kata Hansin. Magoat tahu diri. Ia bergidik ngeri melihat Louisan E mati seperti itu dengan wajah hancur dan tubuh penuh luka. Ia tahu bahwa Susian tentu akan membunuhnya. Gadis itu seperti telah menjadi gila maka setelah dibebaskan dari totokan tanpa menanti perintah dua kali ia sudah melompat dan melarikan diri sekuat tenaga meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Ketika para anak buah yang tadi tidak dapat mencegah kedatangan Kim Lan yang menyihir mereka berdatangan untuk mengeroyok. Mereka disambut amukan tiga orang itu dan lari kocar kacir mencari keselamatan. Susian mengamuk sambil menangis terus dan ketika mereka berlari, ia mengejar dan membunuh sebanyak mungkin orang yang dapat ia lakukan. Susian, sudahlah, sudah cukup engkau membunuh orang. Kembali Hansin yang mencegahnya. Melalui cucuran air matanya, Susian memandang kepada Hansin. Kipas berlumuran darah masih berada di tangannya. Kau, kau membiarkan perempuan Jahanam itu pergi tanda seru teriaknya dan dengan marah ia membanting kipas itu lalu meloncat pergi meninggalkan Hansin. Sian moi tanda seru Hansin hendak mengejar. Tidak ada gunanya dikejar kata Kim Lan dengan suara lembut berwibawa dan Hansin menahan kakinya, membalik dan memandang gadis berpakaian putih itu. Kenapa ia? Aku khawatir ia, terguncang jiwanya dan sakit. Hem, apakah engkau tidak dapat menduga apa yang telah terjadi kepada diri Cusian yang bernasib malang itu? Dunia rasanya kiamat baginya. Ia membunuh pemuda itu dengan penuh kebencian untuk melaksanakan dendamnya. Kau tidak dapat menduga titik. Aku, aku tidak mengerti. Ia ditangkap sebagai sandera oleh mereka untuk membuat aku menyerah hem, kalau saja engkau tidak menyerah, tentu hal itu tidak akan terjadi titik. Tapi ia tentu akan dibunuh oleh mereka titik. Dibunuh masih lebih ringan daripada penderitaan yang kini ia alami titik. Eh, mengapa begitu? Apa yang terjadi dengannya, Lanwe titik? Sinko, engkau sungguh masih hijau kalau tetap tidak mengerti. Cusian mengalami malapetaka yang paling hebat bagi seorang gadis. Ia telah diperkosa, dinodai oleh Jahanam yang dibunuhnya itu titik. Ah, tanda seru wajah Hansin tiba-tiba menjadi pucat, lalu merah sekali. Keparat Jahanam. Pantas saja ia menjadi begitu marah dan benci. Kasihan sekali Cusian titik. Bukan hanya kasihan saja, Hansin. Engkau harus berbuat sesuatu. Kau tahu, Cusian amat mencintaimu, mencinta dengan seluruh jiwa raganya. Maka, dapat kau bayangkan ketika ia diinodai orang, dan ia mengira engkau pasti mengetahui pula. Hancur hatinya dan hanya engkau yang mampu mengobati kehancuran hatinya itu titik. Aku? Bagaimana caranya titik? Ia amat mencintamu. Engkau harus mengawininya untuk menebus Aibi yang menimpanya titik. Hansin terbelalak, memandang kepada Kim Lan dengan hati berdebar tidak karuhan. Sampai lama dia tidak menjawab, lalu ketika dia bicara suaranya gemetar. Itu tidak mungkin. Aku? Aku menyayangnya seperti saudara, sejak aku menyerah ia seorang pemuda, aku menyayangnya seperti seorang adik titik. Tapi ia amat mencintaimu dan kalau engkau tidak mengawininya, kiamatlah dunia ini untuknya titik. Tapi, Lan Moi? Tidak tahukah engkau? Aku? Aku selama hidupku baru satu kali jatuh cinta dan hanya akan mencinta wanita satu kali saja. Aku mencinta engkau, Lan Moi, sejak pertemuan kita yang pertama kali. Bagaimana engkau menuruh aku menikah dengan Cusian? Dan aku pun tidak buta, Lan Moi. Aku tahu dan yakin bahwa engkau pun cinta padaku. Titik. Tidak. Tidak titik. Engkau tidak dapat membohongiku, Lan Moi. Engkau tidak dapat menyangkal. Aku dapat melihat cintamu melalui pandang matamu, Lan Moi. Kalau kita saling mencinta, kenapa engkau menyuruh aku menikah dengan gadis lain? Titik. Tidak, Sinko. Aku tidak mau, tidak ingin merusak hati Cusian yang demikian berbudi. Ia seorang gadis yang baik sekali dan ia mati-matian mencintaimu, Sinko. Engkau harus mengawininya, Sinko. Aku sendiri kelak akan membencimu dan membenci diri sendiri kalau engkau tidak mau mengawininya dan menghancurkan hati Cusian yang penuh cinta kasih kepadamu itu. Nah, cepat kejarlah Cusian. Setelah berkata demikian, Kim Lan berkelebat pergi. Lan Moi, tunggu tanda seru cukup, aku tidak mau lagi bicara. Jangan mengejarku kata gadis itu dengan suara bercampur isak dan honsin menahan larinya. Tidak akan baik jatinya kalau dia mengejar dan memaksa, maka dia pun hanya berdiri bengong, mengikuti bayangan gadis itu dengan pandang mati sedih dan sayu. Apalah yang harus dia lakukan? Menuruti permintaan Kim Lan, mengejar Cusian dan mengawini gadis itu? Tidak, mungkin hal ini dia lakukan. Bukan karena Cusian telah ternoda. Hal itu sama sekali tidak menjati alasan karena Cusian ternoda di luar kehendaknya. Akan tetapi bagaimana dia dapat mengawini Cusian kalau cintanya kepada Cusian seperti kepada seorang adik, kalau cintanya hanya kepada Kim Lan seorang? Dia menghela nafas berulang-ulang, kemudian teringat akan urusannya sendiri, teringat akan kematian ibunya seperti yang didengarnya dari Panglima Cho Ahang Bu. Ibunya terbunuh oleh seorang yang mempergunkan Hek Liyong Kiam, berarti pembunuh ayahnya juga pembunuh ibunya. Dan kemana lagi mencari pembunuh ibunya kalau tidak di Kota Raja, di tempat ibunya terbunuh. Setelah berpikir demikian, dia lalu mengambil keputusan untuk pulang ke rumah ibunya Suhu, terimahlah hormat Teo Chu, murid tanda seru Hansin menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Tiong di Hwasyo. Hwasyo yang sudah tua itu nampak heran, cepat membangunkan pemuda itu dan memandang dengan matel, tuanya yang sudah dihiasi alis yang putih semua. Omitohut. Si Chu siapakah tanyanya? Suhu, apakah Suhu sudah lupa kepada Teo Chu? Teo Chu adalah Cian Hansin titik. Omitohut tanda seru. Akhirnya engkau pulang juga, Hansin. Ibumu. Hwasyo itu meragu untuk melanjutkan kata-katanya. Teo Chu sudah mendengar dari Panglima Cho Ahang Bu bahwa ibu tewas terbunuh. Karena itulah maka Teo Chu pulang untuk melakukan penyelidikan, siapa gerangan yang membunuh ibu dan mengapa pula ibu dibunuh orang. Barangkali Suhu dapat memberi petunjuk kepada Teo Chu titik. Omitohut. Pin Cheng menyesal sekali bahwa Pin Cheng tidak dapat memberi petunjuk apapun kepadamu, Hansin. Pin Cheng tidak mengetahui ketika peristiwa itu terjadi. Kepada Panglima Cho Ahang Bu yang datang ke sini, Pin Cheng juga tidak dapat memberi itu apa-apa. Kalau kau ingin menyelidik, pergilah ke rumahmu. Di sana masih ada Cio Si, pembantu ibumu itu dan hanya ia yang berada di rumah ketika pembunuhan itu terjadi. Pergi dan tanyalah kepadanya Hansin. Semoga engkau berhasil. Hansin mengaturkan terima kasih lalu meninggalkan kuil itu, menuju ke rumah ibunya. Dia merasa terharu melihat rumah itu masih dipelihara dengan baik dan segera dia dapat bertemu dengan Cio Si yang menjadi penghuni tunggal rumah itu. Tidak seperti Tiong Gihwesio, Cio Si segera mengenalnya dan begitu bertemu dengan majikan muda itu, ia menangis dan merangkul kaki Hansin. Pemuda itu mengangkatnya bangun dan berkata dengan tenang. Sudahlah, Cio Ma, tidak ada yang perlu ditangisi lagi. Sekarang persiapkan alat-alat sembahyang, antarkan aku ke kuburan ibu dan di sana nanti kita bicara titik. Tergopoh-gopoh Cio Si mempersiapkan segala keperluan sembahyang secara sederhana dan tak lama kemudian, tanpa bicara, mereka berdua pergi mengunjungi makam Nyonya Ji Goat, ibu kandung Hansin. Di depan makam ibunya Hansin bersembahyang dan duduk bersilat terpekur sampai beberapa lamanya. Kemudian dia bangkit dan mengajak duduk Cio Si di depan makam. Nah, Cio Ma, sekarang ceritakan apa yang kau lihat dan dengar, apa yang kau ketahui tentang pembunuhan itu titik. Baru sekarang saya berani bercerita kepadamu, Kong Cu. Ketika orang-orang bertanya, saya tidak berani bercerita karena takut dibunuh penjahat itu. Bahkan kepada Panglima yang datang menanyai saya, saya hanya mengatakan bahwa ibumu dibunuh orang yang memakai pedang hitam. Itu saja titik. Jadi engkau tahu lebih banyak lagi. Nah, ceritakan kepadaku semuanya, Cio Ma titik. Ketika itu ibumu sedang berlatih silat. Ketika penjahat itu datang, saya ketakutan dan bersembunyi di balik semak-semak. Penjahat itu minta kitab yang namanya saya lupa laki, pendeknya minta kitab agar jangan terjatuh ke tangan Kaisar Yangti. Ibumu menolak dan mereka berkelahi. Orang itu lalu mengeluarkan sebatang pedang hitam berkilauan dan ibumu tertusuk dan roboh tewas. Kemudian orang itu masuk ke rumah, agaknya menggeledah. Karena barang-barang di rumah acak-acakan, lalu pergi. Barulah saya berani keluar dan memanggil tetangga, melapor kepada Tiong Gihwasyo titik. Bagaimana wajah pembunuh itu? Berapa kira-kira usianya dan bagaimana pula perawakannya? Ketika itu, usianya sekitar 45 tahun, wajahnya gagah dan tubuhnya sedang dan tegap. Pakaiannya juga indah sekali. Pakaian Panglima titik. Bukan, pakaian biasa Kongcu titik. Hmm, apakah ada tanda atau ciri khusus yang membuat dia mudah diingat atau dikenal titik? Wajahnya hanya gagah, akan tetapi biasa saja. Akan tetapi ada satu hal yang penting sekali dan belum saya. Beritahukan kepada orang lain, Kongcu. Ketika mereka berkelahi, ibumu menyebut orang itu sebagai Lui Sute, adik seperguruan Lui titik. Lui Sute? Hmm, setahuku ibu tidak mempunyai seorang adik seperguruan titik. Hansin melamun dan mengingat-ingat, akan tetapi tetap dia tidak dapat menduga siapa Lui Sute itu. Ibumu juga mengatakan bahwa orang itu pembunuh ayahmu, Kongcu titik. Hmm, karena tidak ada keterangan lain yang lebih jelas, maka dia berpikir keras. Pembunuh ayahnya? Menurut keterangan Tarsukai, ketika ayahnya roboh, dia di dekati seorang perwira sui. Mungkin itukah pembunuhnya yang bermarga Lui itu? Seorang perwira? Dia harus menyelidiki kalau-kalau ada seorang perwira Lui yang dulu ikut ayahnya berperang ke sebelah utara Sansi. Setelah pulang ke rumahnya, mulailah Hansin melakukan penyelidikan. Dengan bertanya-tanya, akhirnya Dai mendengar bahwa dahulu memang ada perwira Lui yang menjadi pembantu ayahnya ketika berperang ke utara. Hansin menjadi girang sekali mendengar keterangan bahwa perwira Lui itu lihai sekali dan juga usianya sekitar 50 tahun kurang. Akan tetapi ketika Dai melakukan penyelidikan lebih jauh, dia mendengar bahwa Panglima Lui itu sedang melakukan perjalanan mengawal Kaisar Yangti ke utara. Kaisar Yangti berkenan memimpin pasukan melakukan pembersihan ke Sansi Utara. Tidak ada lain jalan bagi Hansin kecuali melakukan pengejaran ke utara kalau benar perwira Lui itu yang telah membunuh ayah ibunya, dia harus berhati-hati sekali, apalagi perwira itu sedang melakukan pengawalan atas diri Kaisar. Setelah berkunjung lagi ke makam ibunya dan berpamit dari Tiong di Hwasio, Hansin lalu meninggalkan kota raja untuk kembali ke utara mengikuti jejak perwira Lui yang mengawal Kaisar menggerakan pasukan ke utara beberapa hari kemudian. Ketika dia berjalan melalui jalan sunyi di sebuah bukit, dia melihat seorang kakek melangkah terhuyung-huyung nampaknya orang itu menderita sakit dan hampir roboh. Melihat ini Hansin cepat menghampirinya dan masih sempat mencegahnya roboh dengan merangkul pundaknya. Ternyata dia seorang yang sudah tua sekali, kepalanya gundul dan jubahnya menunjukkan bahwa dia seorang Hwasio. Lo suhu, engkau kenapakah? Tanya Hansin khawatir melihat wajah yang amat pucat dan napas yang terengah-engah itu. Aneh, Hwasio yang kesakitan itu malah tertawa titik. Hahaha, omitohut. Agaknya Seng Buddha masih menolong Pin Cheng, tidak mati tanpa ketahuan orang. Dia terengah-engah, akan tetapi mulutnya masih tersenyum lebar. Sikap ini saja sudah amat menarik hati Hansin dan menimbulkan rasa hormat dan sukanya. Dia membantu Hwasio tua itu duduk bersilah di tepi jalan di atas rumput, bahkan dia membantu dengan penyaluran tenaga saktinya untuk mengobati luka dalam tubuh Hwasio itu. Akan tetapi Hwasio itu menolak setelah kaget sejenak merasakan getaran tenaga dalam yang amat kuat. Omitohut, engkau seorang pemuda yang sakti. Akan tetapi, percuma saja, aku tidak akan dapat disembuhkan. Dengar, orang muda, Pin Cheng bernama Tianho Hwasio, dan Pin Cheng sudah mau mati. Mudah-mudahan engkau. Seorang pendekar yang sudi memenuhi permintaan seorang yang mau mati. Titik. Katakanlah, lo suhu. Kalau saya dapat melakukannya, tentu akan saya lakukan titik. Omitohut, haha, engkau ternyata seorang pemuda yang teliti dan baik. Pin Cheng bertemu Pak Teong dan Sokian Mu. Mereka hendak membunuh Kaisar dan mengajak Pin Cheng. Ketika Pin Cheng menolak, mereka lalu mengeroyok Pin Cheng. Mereka terlalu tangguh bagi Pin Cheng sehingga Pin Cheng terluka. Kembali ia terengah-engah karena telah mengeluarkan banyak tenaga untuk bicara. Hem, mereka memang bukan orang baik-baik. Lalu apa pesan lo suhu titik? Pin Cheng mempunyai seorang murid, akan tetapi keadaan murid itu penuh rahasia. Tolonglah, tolong ia agar bertemu dengan orang tuanya. Titik. Akan tetapi bagaimana saya dapat lo suhu datangi ketua Tian Lipang? Ketua itu yang dahulu menculik muridku ketika masih kecil dan Pin Cheng menolong anak itu tanyakan kepada ketua Tian Lipang siapa orang tua anak itu, engkau memiliki kepandayan, tentu dapat memaksanya mengaku. Titik. Ah, terima kasih, kini Pin Cheng dapat mati dengan lega dan rela. Titik. Titik. Pendeta itu yang duduk bersilah lalu memejamkan kedua matanya dan napasnya terhenti titik. Hansin teringat bahwa dia belum menanyakan nama murid itu, maka dia lalu mengguncang pundak wasio itu. Lo suhu tanda seru. Lo suhu, jangan mati dulu, aku ingin bertanya titik. Akan tetapi tubuh itu biarpun masih hangat, sudah tidak bergerak lagi. Hansin dengan cepat lalu menotok beberapa jalan darah ke arah jantung dan kekek itu membuka matanya. Omi Tohut Pin Cheng sudah mulai berjalan pulang, kenapa kau panggil lagi wasio itu menenggur? Maaf, lo suhu. Lo suhu belum menceritakan siapa nama murid lo suhu. Oh, itu. Namanya Lan Lan. 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 Dan dengan nama muridnya di bibir kakek itu terkulai lehernya dan tewas dalam keadaan masih duduk bersilah. Hansin tertegun dan terbelalak. Dia tahu bahwa kakek itu sudah tewas. Lan Lan. Siapa lagi kalau bukan Kim Lan? Jati Kim Lan murid kakek saneh yang ternyata sakti bukan main ini sehingga ketika mati pun dalam keadaan bersilah. Timbul semangatnya untuk melaksanakan pesan kakek itu. Tanpa dipesan juga dia akan rela melaksanakannya demi kepentingan Kim Lan. Jadi Kim Lan adalah seorang anak yang dulu diculik oleh ketua Tian Lipang, kemudian dipungut sebagai murid oleh wasio ini dan tidak mengenal ayah bunda sendiri. Sungguh kasihan titik. Hansin mengubur jenazah kakek itu dengan baik-baik. Di atas makam itu dia menancapkan sebatang kayu besar dan dia mengukirnya dengan kata-kata, makam guru Kim Lan. Setelah itu dia lalu memberi hormat kepada makam itu dan pergi. Tian Lipang adalah perkumpulan pendekat wanita yang terkenal gagah perkasa dan termasuk perkumpulan bersih. Bagaimana ketuanya dapat melakukan penculikan terhadap seorang anak kecil? Tentu ada rahasianya titik. Di lereng Tian San terdapat perkumpulan Fen Lipang. Sejak dulu, ketika masih diketuai oleh Mendiang Ngim Yang Tenol. Kou, Tian Lipang terkenal sebagai perkumpulan wanita-wanita gagah, para Tukou, pendekat wanita Tukou, yang bertindak sebagai para pendekat wanita yang galak dan eras hati. Setelah kini dipegang oleh murid Mendiang Ngim Yang Tokou, perkumpulan itu terkenal lebih keras lagi. Keras peraturannya terhadap murid-muridnya. Para murid yang jumlahnya ada 50 orang lebih itu bukan saja dilarang untuk menikah, bahkan kalau kelihatan bicara dengan laki-laki saja akan dihukum. Dan terhadap dunia luar mereka pun bersikap keras, terutama sekali terhadap para penjahat, para murid Tian Lipang tidak pernah memberi ampun titik. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kang Sim Tokou dahulu ketika masih muda bernama Napci Hwa, seorang wanita yang berhati keras dan bengis. Setelah kini menjadi ketua, ia menjadi lebih keras hati lagi. Akan tetapi diam-diam ia telah menyimap suatu rahasia di hatinya, yang kadang membuat ia nampak berduka dan menyesal bukan main. Suatu dosa yang baginya kadang-kadang amat menyiksa. Ia pernah menculik puteri dari semuanya sendiri, yaitu Chiang KWI yang sekarang menjadi ketua HW Alipang di HW Asania bahkan telah membunuh secara diam-diam suami semuanya itu, kemudian ia menculik anak perempuannya. Dosa ini selalu menghantuinya dan membuat Tiang yang usianya baru 50 tahun itu nampak seperti sudah 70 tahun titik. Tidak sukar bagi Han Sin untuk mendapatkan keterangan dari para penduduk dusun di kaki gunung Tian San di mana adanya Tian Lipang. Semua orang tahu belaka. Para pendeta wanita dari Tian Lipang memang terkenal sebagai orang-orang dermawan yang suka menolong penduduk, membasmi penjahat, memberi obat dan bahkan memberi uang. Para penduduk juga selalu naik ke lereng di mana Tian Lipang mempunyai sebuah kuil untuk bersembah yang akan tetapi tentu saja yang diperbolehkan datang ke kuil hanyalah kaum wanita saja. Laki-laki dilarang keras naik ke kuil, bahkan tidak boleh menaiki lereng yang menjadi wilayah Tian Lipang. Setelah mendapat keterangan dari para penduduk dusun di mana letaknya Tian Lipang, disertai peringatan pria dilarang keras naik ke sana. Han Esin lalu mempergunakan kepadan daiannya untuk berlari cepat mendaki tempat itu. Kuil itu berada di lareng bukit dan dari jauh saja sudah nampak tembok kuil dan pagarnya yang putih bersih. Baru saja tiba di depan pintu gebang, Han Esin sudah berhadapan dengan 12 orang pendeta wanita anggota Tian Lipang. Mereka terdiri dari wanita yang berusia antara 20 sampai 30 tahun dan diam-diam Han Esin merasa heran. Semua pendeta wanita itu sungguh amat sederhana, baik sanggulnya, jubahnya maupun wajahnya yang sama sekali tidak berbau bedak maupun pemerah. Padahal di antara mereka banyak yang memiliki wajah yang lumayan cantiknya. Dia cepat-cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat. Akan tetapi seorang di antara para Tukowetu, yang berusia 30 tahun, sudah membentaknya dengan suara halus namun galak. Agaknya engkau tidak tahu bahwa di sini merupakan tempat larangan untuk kaum pria. Hayo cepat menggelinding turun dari sini sebelum kami menggunakan kekerasan titik. Jarak antara. Han Esin dan para Tukowetu ada 5 meter dan mendengar bentakan itu, Han Esin melangkah maju untuk menghampiri sampil tersenyum. Melihat ini, para Tukowetu cepat melangkah mundur menjauhi. Maaf, kenapa Tukowetu menjauhiku? Aku bukan seorang yang menderita penyakit menular. Aku datang hendak bicara dengan ketua kalian. Bukankah ketua kalian yang bernama Kang Sim Teko titik? Jangan mendekat atau kami akan membunuhmu. Bentak pimpinan Tukowetu. Ketua kami tidak sudi bertemu dan bicara dengan seorang pria. Pergilah sebelum terlambat titik. Hei, apakah kalian benar-benar demikian membenci pria? Tanya Han Esin sambil tersenyum. Kami membenci semua pria mati-matian mereka menjawab dengan suara hiruk pikuk dan Han Esin tertawa bergelak. Para Tukowetu merasa heran dan marah mendengar pemuda itu tertawa. Mengapa kau tertawa? Manusia tidak sopan titik. Mengapa aku tertawa? Tentu saja tertawa melihat kelucuhan kalian. Kalian berkata membenci semua pria. Apakah kalian tidak mempunyai ayah kandung? Apakah kalian juga membenci dan membunuh ayah kandung kalian? Juga kakek kalian, saudara kalian yang laki-laki, keponakan kalian yang laki-laki, saudara misan kalian, kakak ipar kalian, adik laki-laki kalian, paman kalian. Titik. Cukup. Cepat pergi atau kami akan menyerangmu bentak pemimpin itu sambil menoleh ke kanan-kiri dengan sikap ketakutan. Hahaha, kalian seperti sekumpulan kucing yang ketakutan. Ingin aku bertemu dengan ketua kalian, maka panggillah ia keluar. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian. Minggatlah bentak pimpinan itu dan ia pun sudah menerjang ke depan, menyerang Han Sin dengan sebatang pedangnya. Han Sin miringkan tubuhnya dan ketika dia menggerakkan tangannya, Cukup itu terpelanting roboh. Semua Cukup menjadi kaget dan marah dan dua belas orang itu sering tak menyerang Han Sin dengan pedang mereka. Han Sin tidak tega untuk melukai mereka, maka ia hanya mengelak dan menangkis, dan mendorong mereka sehingga mereka berpelantingan tanpa menderita luka-luka. Beberapa orang dari mereka cepat lari ke dalam untuk memberi laporan. Tak lama kemudian, terdengar bentakan nyaring, hentikan semua pengeroyokan titik. Para Cukup yang sudah jatuh bangun itu lalu mundur dan berdiri dengan muka merah di belakang seorang Cukup tua yang baru muncul. Cukup ini berusia kurang lebih lima puluh tahun wajahnya nampak kaku dan galak, matanya seperti matahari mau. Inilah Kang Sin Tukup yang dahulu bernama Nyapci Hwa. Dengan tegak ia memandang Han Sin kepalanya diangkat dan matanya tajam menyelidik. Tangan kirinya memegang sebatang kebutan bulu hitam, tangan kanannya memegang pedang. Sebetulnya wanita itu tidaklah buruk, bahkan di waktu mudanya tentu manis, akan tetapi karena wajah itu diselimuti kekerasan dan kekakuan, maka nampak buruk dan kelakilakian. Bocah kurang ajar. Siapa engkau berani membuat kacau Tian Lipang Bentak Kang Sin Tukup dengan bengis? Katakan namamu agar engkau jangan mati tanpa nama titik. Han Sin tersenyum lebar. Kini mengertilah dia mengapa para Tukup itu begitu ketakutan. Ternyata ketua mereka memang bengis dan galak. Namaku Tian Han Sin dan aku tidak mau mati dulu, baik dengan atau tanpa nama. Apakah lo Tian PWE ini Pang Cu dari Tian Lipang? Benar, aku Pang Cu dari Tian Lipang, dan engkau telah melakukan pelanggaran besar-besaran. Tidak saja engkau berani melanggar wilayah kami, akan tetapi engkau bahwa telah merobohkan murid-muridku. Sekarang engkau akan mati di tanganku Kang Sin Tukup lalu memberi tanda dengan tangannya dan semua murid yang berjumlah kurang lebih 50 orang itu sudah menyerbu semua. Bergidik juga Han Sin dikeroyok wanita demikian banyaknya. Akan tetapi dia mengeluarkan kepandainya, tubuhnya bagaikan baja, kalau sampai terserempet pedang, maka pedang itu yang terpental dan tangkisan tangannya membuat pedang lawan terlempar jauh hanya dengan dorongan tangan saja dia membuat anak buah Tian Lipang terjungkal roboh tumpang tindih titik. Semua mundur. Kang Sin Tukup berseru ketika melihat betapa muridnya seperti sekumpulan semut mengeroyok seekor jangkrik saja. Para murid yang memang sudah jiri lalu berkelompok mundur dan Kang Sin Tukup yang cepat menggerakkan pedang dan kebutannya menyerang dengan dasyatnya ke arahan Sin. Sampai jumpa di video selanjutnya.